Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham BDIB bilang Jokowi bodoh kalau pertarukan reputasi demi si Bobby dan si Gibran Marwarar Sirait nilai Jokowi bodoh jika mempertaruhkan reputasinya demi Gibran dan Bobby Politikus PDIB Marwarar Sirait memastikan Presiden Jokowi tidak mungkin merusak reputasi hanya karena menginginkan putra dan menantunya menjalankan diri sebagai wali kota Solo dan Medan dalam Bilkada 2020 Hal itu dikatakan Marwarar dalam diskusi yang bertajuk Jokowi langgengkan politik dinasti di kawasan Wahid Aisyu Menteng, Jakarta Pusat pada hari Minggu 22 Desember Marwarar menilai Jokowi bodoh kalau benar-benar merelakan reputasi hanya karena menginginkan Gibran rakam-bubing rakam menjadi calon wali kota Solo dan Bobby Nasution menjadi calon wali kota Medan Masa Jokowi mau merusak nama dia? Gara-gara si Gibran gara-gara si Bobby Emangnya kau pikir Jokowi gak mau jaga reputasi dia? Gak mau jaga bagaimana dia bikin warisan? Bodoh banget Jokowi itu kalau mau dia mempertaruhkan itu Gak mungkin Kata Marwarar Marwarar berkeyakinan Jokowi tidak akan terus campur terkait keputusan Bobby dan juga Gibran yang maju sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2020 lewat PDIB Jokowi, kata Marwarar, juga tidak akan ikut campur apabila Gibran dan Bobby akhirnya pun kalah di Pilkada 2020 Menurut saya, misalnya kalau Gibran maju-maju terus kalah ya kalah saja Kalah saja gak ada masalah bagi dia Ujernya Untuk itu Marwarar meyakini Jokowi tidak mungkin mempertaruhkan reputasinya hanya untuk kepentingan Gibran dan Bobby Jadi saudara-saudara harus tahu juga Gak mungkinlah dia mempertaruhkan reputasi dia gara-gara maksain Gibran dan Bobby Gak mungkin Tegasnya Gibran dan Bobby ikut Pilkada PDIB bilang politik dinasti itu biasa Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu DPP PDIB Bambang Nuryanto berpendapat bahwa politik dinasti merupakan hal yang biasa terjadi Hal itu ia katakan dalam menanggapi sejumlah kritik yang menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tengah membangun politik dinasti Tudingan politik dinasti itu muncul seiring majunya Sang Putra Sulung Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wali kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai bakal calon wali kota Medan Politik dinasti di wilayah dunia timur yang kayak gini ini biasa Bahwa dinasti atau tidak dinasti kita ini di timur ada jarak dengan kekuasaan itu biasa Ujar Bambang di kantor DPP PDIB Jakarta pada hari Rabu 11 Desember Menurut Bambang akan menjadi hal yang wajar ketika Gibran mendapat keuntungan pada Pilkada Serentak 2020 karena sebagai Putra Orang No. 1 di Indonesia Namun demikian tutur dia yang patut diperhatikan adalah pembuktian Gibran di lapangan Mas Gibran itu baru posisi anak Presiden Nanti di lapangan ditunjukkan dia ini punya kompetensi enggak Legalitas boleh didapat tapi kompetensi berikutnya harus ditampilkan Kalau enggak ditertawakan Republik ini akan menertawakan Kata Bambang Bambang menunturkan majunya Gibran sekilas seperti yang terjadi Jokowi ketika memutuskan untuk maju menjadi calon Presiden pada 2014 Saat itu banyak pihak yang menertawakan Jokowi lantaran kualitasnya baru tercatat memimpin Solo dan DKI Jakarta Ia mengatakan situasi langsung berbanding terbalik Ketika Jokowi didapuk sebagai Presiden Menurutnya banyak masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang mencintai Jokowi Begitu jadi Presiden dicintai rakyat Lo mau ngomong apa? Jadi ini soal enggak usah diomongin lah nepotisme Semua punya hak yang sama Kata dia Dan kalau Gibran dilahirkan sebagai anaknya Jokowi beruntunglah di kau Kalau diangkat jadi anak mega Beruntunglah di kau Kalau Bambang Pacul Dilahirkan sebagai seorang anak tentara Ya beruntunglah saya jadi kayak preman Kan begitu Katanya Bambang juga menambahkan Terdapat tiga aspek yang tidak boleh dilewatkan Gibran dan Bobby saat maju dalam Pilkada Serentang 2020 Yaitu karakter, kompetensi, dan kapasitas Menurutnya tiga aspek itu menjadi sebuah keputusan Saat keduanya mendapat kepercayaan PDIP Untuk maju di Pilkada Serentang 2020 Kalau lapangan clear itu oke Jempol, kompetensinya oke Sisinya tinggi Bukan cuma 1.100 Tapi ini jet Sisinya 6.000 Tapi itu semua setelah keputusan lapangan ya Clear Tutur Bambang Sebelumnya Presiden Partai Kereidilan Seatral PKS Soibul Iman melihatkan Presiden Jokowi Dora untuk tidak mengembangkan politik dinasti Hal itu menyusul rencana anak Jokowi Gibran Raka Buming dan menantunya Bobby Nasution Untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah Memang kalau ada dinasti ya distorsi akan besar Jadi saya kira langkah baiknya jangan mengembangkan dinasti Tapi benar-benar berbasiskan merit sistem Kata Soibul di Hotel Said Jakarta pada hari Kamis 5 Desember yang lalu Ia mengatakan pemerintah memang menganut sistem demokrasi di dalam sistem pemerintahan Dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah Akan tetapi Soibul juga berharap Sistem demokrasi yang dikembangkan tak hanya berdasarkan prosedural semata Tetapi juga secara substansial Tentunya harus terbebas dari distorsi Memang kalau ada dinastia distorsi akan besar Kata dia Bambang Pacul bilang Mohon maaf Mas Gibran tidak ada karpet merah Berstatus sebagai anak sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka dipastikan tidak akan mendapatkan keistimewaan Dalam penjaringan calon wali kota Solo di PDI Perjuangan Begitu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Murianto Setelah Gibran resmi mendaftarkan sebagai bakal calon wali kota Solo Di DPD PDIP Jawa Tengah Kalau dalam proses penjaringannya di partai ini PDIP Equal Treatment Semua diperlakukan sama Mohon izin tentu Mas Gibran tidak diberikan karpet merah Ujar pria yang akrab di Sapa Bambang Pacul itu Di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pada hari Kamis 12 Desember Bambang Pacul menekankan Apabila rekomendasi maju atau tidaknya Gibran Di pilihan wali kota Solo Bakal diputuskan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri Bahwa kewenangan memberikan rekomendasi bagi paslon itu Ada di tangan Dewan Partai Dimana hal itu dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Katanya Lebih lanjut Bambang juga menegaskan Bahwa semua orang mempunyai hak yang sama Untuk maju di dalam sebuah kontestasi politik Sehingga Putra Solong Presiden Jokowi ini pun Akan bersaring dengan calon-calon lainnya Nanti juga ada daftar lagi Ini kan Kamis Legi Hari baik bagi orang Solo Pasti banyak lah yang daftar Lepaskan keberangkatan Gibran Mendaftar Pilkada Solo Disebut-sebut pun oleh netizen Hal itu merupakan program keluarga berkuasa Atau program KB Iryana dan Zalvi ikut melepas keberangkatan Gibran Mendaftar Pilkada Solo Gibran Raka Buming Raka bersama dengan ratusan relawan Berangkat ke kantor DPD-PDIP Jawa Tengah Untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo Tampak Ibu Negara Iryana Jokowi dan istri Gibran Salvi Ananda Turut melepas keberangkatan rombongan Gibran terlihat datang lebih dahulu di lokasi kumpul Di Geraha Sababwana Sumber Banjar Sari Solo Pada hari Kamis 12 Desember Dia menyalami dan meminta doa kepada para relawan Pagi ini kita berkumpul Disini bukan hanya untuk mengantar Seorang Gibran mendaftar Di DPD-PDIP Jawa Tengah di Semarang Tapi kali ini kita berkumpul disini Kita disatukan oleh cita-cita yang sama Apa yang menyatakan kita? Cita-cita agar Solo melompat lebih maju Kata Gibran dalam sambutan Seperti dilansir dari Cetikom Wah gila Sejak reformasi gak ada pemandangan segila ini Anak Mantu gak nunggu Bapak Besan turun dari kekuasaan Aji Mumpung kekuasaan Dan fans Jokowi Ahok bungkam Karena Jokowi itu orang baik Ujar dari akun At Coffee Radical di Twitter Sementara netizen lain menanggapi dengan poster KB Bukan program keluarga berencana ala Orba Tapi KB Keluarga Berkuasa Terima kasih telah menonton!